Saudara-saudari, Bapak Ibu, Adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyekan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada kembali bersama saya Rom Ari kita akan belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021 Marilah semoga kita tidak pernah bosan untuk belajar ilmu sejati yang dasarnya adalah sebeda Tuhan sendiri dan kalau kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari ingin menyampaikan masukan-masukan terhadap saya yang menyampaikannya mungkin terlalu membosankan dan tidak menarik bisa disampaikan secara langsung baik melalui telpon ataupun media-media sosial dan akan sangat berguna untuk kita semua saya akan banyak belajar karena intinya adalah kita belajar dan ini bukan ajaran saya tetapi ajaran Tuhan Yesus yang kita pelajari bersama kita mengawali belajar kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber kegembiraan dan pemberi rahmat surgawi yang adil kau angkat kami menjadi pelayanmu semoga kami boleh merima berkatmu dengan berlimpah berkatilah usaha kami dan dengan rendah hati kami berharap akan terpenuhilah janjimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin para sahabat Yesus yang berkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 23 sama dengan 28 pada suatu hari sahabat Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum maka kata orang-orang farisi kepada Yesus lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sahabat jawab Yesus kepada mereka belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu apiatar menjabat sebagai imam aku lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya lalu kata Yesus kepada mereka hari sahabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sahabat jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari sahabat demikianlah Injil Tuhan kita terpujilah Kristus orang sahabat-sahabat Yesus yang terkasih kiranya sahabat Tuhan yang kita dengarkan tadi memiliki makna yang begitu dalam karena Tuhan Yesus sampai menyebut bahwa anak manusia adalah Tuhan juga atas hari sahabat lalu dengan kritikan orang-orang farisi kepada Yesus yang para muridnya itu memetik memetik pulir gandum pada hari sahabat kiranya ini lalu menjadi sebuah tantangan bagi kita semua yang seringkali memandang bahwa manusia ini ya sekedar wayang saja sekedar hamba saja tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus itu melebih bahkan disebut bahwa anak manusia adalah Tuhan juga atas hari sahabat artinya apa? artinya sebenarnya yang disampaikan Tuhan Yesus itu Tuhan dalam arti manusia adalah bagian dari kebaikan Allah atau kehadiran Allah kalau dalam bahasa Jawa seringkali dikatakan Manung Galing Kaulogusti itu mungkin seperti ini bahwa manusia itu memiliki dimensi dimana ia menampilkan Tuhan sehingga apa yang telah ditentukan oleh hukum itu kalau semata-mata tidak menghormati tidak bertujuan untuk kehidupan keselamatan manusia maka menjadi ia tidak sungguh-sungguh hukum yang benar karena manusia ini adalah makhluk yang menjadi tujuan Tuhan untuk diselamatkan seperti itu jadi tidak hanya sekedar wayang tidak hanya sekedar hamba meskipun ya memang sebenarnya itu tetapi memiliki martabat yang tidak sekedar robot tetapi memiliki martabat Allah atau ilahi saudara-saudariku kiranya ini menjadi pengingat bagi kita tentang situasi martabat kita bahwa kita jangan sampai lalu oleh karena hukum yang sudah ada menjadi orang-orang yang tidak menyadari kasih Allah itu sehingga hukum berdiri di atas kasih Allah karena seringkali yang terjadi demikian apa yang telah tertulis lalu itu yang tertulis padahal yang tertulis itu seringkali dipakai untuk tidak menghargai manusia tetapi hanya mementingkan atau menguntungkan pihak tertentu semoga kita tidak demikian tetapi sebagaimana Tuhan Yesus kita boleh untuk selalu mencari yang paling baik karena dalam prinsip ajaran iman kita hukum tertinggi itu adalah demi keselamatan manusia dan Yesus telah menegakkan itu bukan dengan kata-kata bukan dengan menulis hukum tetapi dengan tindakan yakni memberikan nyawanya untuk penembusan dosa kita saudara-saudariku semoga kita boleh untuk selalu hidup karena hukum tertinggi itu dan bukan hanya tampak yang tertulis tetapi yang telah dituliskan Allah sendiri di dalam hati kita kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada Permah sekarang selalu dan depannya segala Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hati Tuhan bersamamu dan bersama Roh kita semua hidup kita perjuangan kita untuk senantiasa menaati hukum Allah yang telah dituliskan di dalam hati kita yang paling dalam dan paling murni senantiasa dibimbing dilindungi berkatulah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih.